Hewan-hewan yang terlihat tenang dan jarang diketahui dapat membahayakan bukan berarti tak dapat mencederai manusia. Karena walau bagaimanapun, insting mereka sebagai hewan tetap saja tak dapat diprediksi. Meski tergolong hewan jinak, beberapa dari hewan ini dapat membahayakan manusia. Seperti beberapa peristiwa yang pernah terjadi di beberapa negara ini yang telah on the spot rangkum dalam peristiwa serangan hewan jinak. Diawali dengan peristiwa serangan angsa terhadap seorang pria. Seorang pria asal Chicago, Amerika Serikat, tawas setelah seekor angsa menyerangnya. Ironisnya, korban bernama Anthony Hensley ini sehari-hari berprofesi sebagai perawat angsa di salah satu area kondominium. Anthony saat itu tengah mendayung perahu kecil untuk memeriksa angsa-angsanya yang tengah berenang di kolam buatan. Diduga, Anthony terlalu dekat dengan sarang sehingga memicu kemarahan salah satu induk angsa yang langsung menyerangnya. Hensley pun terjatuh ke kolam. Salah seorang saksi mengatakan Anthony mencoba berenang ke tepi kolam namun angsa ini terus menyerang. Sementara hasil otopsi menyebutkan Anthony tawas karena penggelam. Selanjutnya, di Queensland, Australia. Seekor kangguru petinju menyerang seorang perempuan berusia 94 tahun bernama Phyllis Jensen. Saat itu, ia sedang mencuci di halaman belakang rumahnya di Cowville. Hingga tiba-tiba seekor kangguru mendatanginya. Sambil berdiri di dekat Phyllis, hewan ini memukulnya hingga terjatuh ke tanah. Kangguru petinju ini kemudian menghujani sang nenek dengan tendangan kuat. Dengan susah payah, wanita ini mampu berdiri dan mengambil sapu, kemudian mengusir hewan khas Australia ini. Phyllis mampu membuat kangguru kebingungan dan akhirnya lari menyelamatkan diri. Polisi segera tiba di lokasi kejadian dan berusaha mengusir hewan ini dengan menggunakan semprotan merica. Atas insiden ini, Phyllis Jensen mendapat cedera serius. Ia harus mendapat perawatan intensif di Cowville Hospital. Berlanjut ke peristiwa serangan keledai terhadap pria Hungaria. Pada 20 Mei 2013 lalu, Sandor Horvark, asal Hungaria, tewas setelah diakini digigit dan diinjak oleh dua ekor keledai di kota Mayersechut, Hungaria. Menurut keterangan beberapa saksi, Sandor pada saat itu mengendarai skuternya untuk mengunjungi rumah temannya di perkebunan. Saat tiba di tujuan, Sandor melihat ada dua ekor keledai di halaman. Keledai itu mengejar dan menarik tubuhnya hingga ia terjatuh dari kendaraannya. Tubuh lelaki 65 tahun itu pun digigit dan diinjak-injak. Polisi menyatakan luka pria naas itu ditimbulkan oleh injakan keledai. Terkadang keledai memang tak terkendali dan menjadi agresif dalam keadaan bahaya. Sehingga kedua keledai itu kini diamankan. Berikutnya adalah serangan berang-berang terhadap seorang kakek. Seekor berang-berang menawaskan seorang kakek berusia 60 tahun di Belarusia. Penghujung Mei 2013 lalu merupakan penyerangan berang-berang paling mematikan terhadap manusia. Kejadian bermula ketika seorang kakek bersama beberapa temannya berkendara ke Danau Sistekab Koye arah barat Ibu Kota Mins untuk memancing. Ketika itu ia menemukan berang-berang di sisi jalan. Mereka pun menghentikan mobil. Ketika sang kakek mulai memegangnya, binatang ini mulai menggigit. Salah satu didikannya mengenai arteri besar di kaki. Teman sang kakek ini pun tak dapat menghentikan pendarahan yang terus keluar. Hingga akhirnya si kakek naas ini dinyatakan tewas ketika tiba di klinik di desa Astra Mijua. Belakangan, hewan ini memang semakin agresif dengan manusia setelah habitatnya mulai mendekati perumahan, pertokohan, dan sekolah. Dekor unta nyaris memakan kepala seorang pemuda saat mereka tengah berfoto bersama. Peristiwa itu dialami blogger Melbourne Justin yang sedang menikmati liburan bersama kekasihnya Dave di kawasan Palace, Australia pada 20 Maret 2013 lalu. Saat itu Justin merasa keadaan baik-baik saja ketika mendekati kumpulan unta itu. Justin pun ingin mengabadikan kedekatannya dengan hewan ini. Namun tiba-tiba saja unta yang berada tepat di belakang Justin membuka mulutnya lebar-lebar seraya akan menerlan kepalanya. Melihat hasil jepretan yang nyaris mendekati kematian sang pacar, Dave justru malah merasa geling. Seekor panda menyerang seorang reporter bernama Mick Mullen. Saat Mick Mullen melaporkan tentang keberadaan panda yang terancam punah di China, tiba-tiba saja ia mendapat serangan manis dari seekor panda yang duduk di bangku ayunan bersamanya. Panda lucu ini tiba-tiba saja memeluk dan memanjat di tubuhnya. Selain itu Mick Mullen juga mendapat serangan dari panda-panda lainnya. Ketika ia duduk di tengah beberapa panda saat tengah kembali melakukan siaran langsung, panda ini terlihat memanjat tubuh Mullen serta mencoba menggigit telinga dan kepalanya. Kalen pun mulai mengaduh kesakitan saat kuku panda mencekram kepalanya. Penjaga panda segera mengamankan ulang nakal si panda tersebut. Tak hanya itu, juruk kamera Mullen juga diganggu oleh panda-panda lainnya. Mereka bergelayu tisang kameramen. Sementara Mullen yang mengubah posisinya melakukan repotasi sambil berdiri, juga tak lepas dari serangan anak-anak panda lucu. Untunglah panda bukanlah termasuk hewan buat, sehingga gigitan kecil dari si panda tidak memahayakan. Itulah peristiwa serangan hewan Jenard Percy on the spot. Terima kasih telah menonton!